Halo guys, para mahasiswa semua. Apa kabar kalian pada semester ini? Jumpa kembali kita pada semester 4 dengan mata kuliah yang baru, yaitu strategi algoritma. Karena masih pada masa pandemi, maka kuliah semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021 ini masih dilakukan secara daring atau online. Namun, kami tetap akan membuat video-video kuliah yang dapat Anda ulang kembali, tonton kembali, sebagai cara untuk dapat lebih memahami materi kuliah ini. Pada video pertama ini, saya akan memberikan pengantar kuliah strategi algoritma. Pada video ini, saya akan menjelaskan apa itu strategi algoritma dan apa saja yang akan dipelajari di dalam strategi algoritma ini. Saya ucapkan, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti biasa, saya mulai dengan menampilkan kampus ITB yang indah ini. Di dalamnya ada fakultas kita, yaitu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ITB. Ini adalah empat gedung kembar, diantaranya adalah Laptek 5 dan Laptek 8, tempat STEI ITB berada. Dan ini adalah Laptek 5, tempat program studi Informatika ITB berada. Saya sering menyebutnya sebagai Laptek Perjuangan, yaitu tempat perjuangan mahasiswa Informatika ITB menempuh pendidikannya selama di kampus Institut Teknologi Bandung. Sayangnya, kalian belum merasakan kuliah di sini karena kampus kita masih ditutup selama pandemi corona ini. Mudah-mudahan pada semester depan, kalian sudah bisa berkuliah di Laptek 5 ini. Dan di Informatika ITB terdapat sebuah mata kuliah pada semester 4, yaitu IF 2211 Strategi Algoritma. Di sini saya tampilkan sebuah gambar, yaitu Taman Labirin yang terdapat di kota London di Inggris. Persoalan labirin adalah salah satu persoalan yang akan kita selesaikan dengan strategi algoritma. Nah, apakah strategi algoritma itu? Strategi algoritma adalah suatu peningkatan umum yang digunakan untuk memecahkan persoalan secara algoritmis, sehingga peningkatan tersebut dapat diterapkan pada bermacam-macam persoalan lainnya dari berbagai bidang komputasi. Definisi ini saya kutip dari buku yang kita gunakan sebagai buku acuan utama dalam perkulian ini yang ditulis oleh Levitin. Di kampus-kampus luar negeri, mata kuliah ini sering dinamakan sebagai algoritm desain teknik atau teknik perancangan algoritma. Nah, dua kata penting di dalam definisi tadi adalah persoalan dan algoritma. Di sini kita jelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan persoalan. Persoalan atau problem, atau sering juga disebut dalam istilah lainnya yaitu masalah, merupakan pertanyaan atau tugas yang ingin kita cari jawabannya. Nah, perhatikan contoh-contoh persoalan sebagai berikut. Yang pertama adalah persoalan pengurutan. Diberikan sebuah senarai atau list S yang terdiri dari n buah integer. Urutkan n buah integer tersebut sehingga elemen-elemennya terurut secara menaik. Nah, ini adalah sebuah persoalan yang merupakan tugas yang ingin kita cari jawabannya. Jawaban terhadap persoalan ini adalah barisan nilai-nilai di dalam senarai itu terurut secara menaik. Sedangkan untuk contoh persoalan kedua adalah persoalan pencarian. Nah, yaitu apakah terdapat sebuah elemen bernilai X di dalam sebuah senarai S yang berisi n buah bilangan bulat? Nah, ini adalah contoh persoalan yang berupa pertanyaan. Jawaban terhadap persoalan ini adalah salah satu dari ya atau tidak. Ya jika X ditemukan di dalam senarai. Atau tidak jika X tidak terdapat di dalam senarai. Pada kedua contoh persoalan yang dijelaskan tadi, kita baru sebatas menyebutkan parameter-parameter di dalam persoalan tersebut. Misalnya senarai S, n buah integer, X, dan sebagainya. Kita belum mengasosiasikan parameter tersebut dengan suatu nilai. Apabila kita mengasosiasikan parameter di dalam persoalan dengan suatu nilai, berarti kita menginstansiasi persoalan namanya. Contohnya pada persoalan pengurutan, kita definisikan senarai S-nya berisi 7 buah bilangan bulat. Jadi n-nya sama dengan 7. Dan elemen-elemen di dalam senarai S-nya, kita definisikan nilai-nilainya adalah 15, 4, 8, 11, 2, 10, 19. Maka jawaban terhadap persoalan pengurutan dinamakan dengan solusi. Jadi solusi persoalan pengurutan dengan senarai S-nya seperti ini, itu adalah senarai S yang elemen-elemen di dalamnya terurut secara menaik, yaitu 2, 4, 8, 10, 11, 15, 19. Jadi bedakan antara jawaban dengan solusi. Jawaban itu adalah untuk persoalan secara umum. Sedangkan jawaban untuk instansiasi persoalan itu dinamakan dengan solusi. Di dalam kuliah strategi algoritma, kita akan sering menggunakan beberapa contoh persoalan untuk menjelaskan suatu algoritma. Persoalan-persoalan tersebut sudah menjadi persoalan klasik di dalam algoritma, karena sudah banyak ditemukan di dalam literatur-literatur algoritma. Beberapa contoh persoalan klasik yang akan kita gunakan, yang pertama adalah Travelling Search Person Problem atau TSP. Persoalan TSP ini sudah pernah kalian pelajari di dalam materi graf pada kuliah Matematika Deskrit sementara yang lalu. Nah, di sini kita ulang kembali persoalan TSP-nya. Diberikan N buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Seorang pedagang akan melakukan perjalanan, dimulai dari sebuah kota, lalu mengunjungi kota-kota lainnya tepat satu kali, dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, persoalannya adalah, temukan suatu perjalanan atau tur terpendek yang dilalui oleh pedagang tersebut, yang dimulai dari sebuah kota, dan melalui setiap kota lainnya tepat hanya sekali, dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, tur terpendek artinya, tur yang memiliki total jarak yang minimum. Contoh, instansiasi persoalan TSP diberikan sebuah graf lengkap dengan lima simpul seperti ini, yaitu simpul A, B, C, D, dan E. Sisi menyatakan jalur transportasi atau jalannya menghubungkan antar kota. Sedangkan bobot-bobot pada setiap sisi ini menyatakan jarak antar setiap kota. Nah, seorang pedagang misalkan berangkat dari kota A, ia akan mengunjungi kota-kota lainnya tepat sekali, dan kembali lagi ke kota A. Nah, tentukan suatu perjalanan, tur yang harus dilalui daripada kota tersebut, dengan total jarak yang minimum. Nah, solusi untuk persoalan ini adalah sebuah tur yang dimulai dari A, kemudian mengunjungi E, kemudian D, lalu B, kemudian C, dan kembali ke A, dengan total jaraknya 550. Persoalan yang kedua, yang juga terkenal di dalam algoritma, adalah integer knapsack problem. Knapsack artinya adalah karung, tas, ransel, dan sebagainya, seperti ini. Jadi, tas ransel yang sering Anda gunakan itu dinamakan dengan knapsack. Persoalan integer knapsack problem adalah seperti berikut. Diberikan N buah objek dan sebuah knapsack. Dengan kapasitas bobot, knapsack tersebut adalah K. Setiap objek I memiliki properti bobot atau weight WI, dan keuntungan atau profit PI. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack. Semungkinan sehingga tidak melebihi kapasitas knapsack, namun memberikan total keuntungan yang maksimal. Contoh instansi persoalan knapsack problem itu diperlihatkan pada gambar ini. Jadi, diberikan sebuah knapsack berupa tas ransel dengan kapasitas bobotnya adalah 50 kg. Lalu, terdapat 5 buah objek yang masing-masing memiliki berat dan keuntungan. Untuk objek pertama atau benda pertama, bobotnya 12 kg, dan keuntungannya adalah 4 dolar. Untuk yang kedua, 1 kg, keuntungannya 2 dolar. Objek yang ketiga, 4 kg, keuntungannya 10 dolar. Objek yang keempat, 1 kg, keuntungan 1 dolar. Dan objek kelima, 2 kg, dan keuntungannya 2 dolar. Jadi, maksudnya, kalau objek-objek ini, atau benda-benda ini dimasukkan ke dalam knapsack, lalu misalnya dijual kembali, maka keuntungan setiap benda tersebut itu dinyatakan sebenarnya dalam profit masing-masingnya. Nah, kalau semua benda ini dimasukkan ke dalam ransel, jelas tidak akan muat. Karena total bobotnya akan melebihi 50 kg. Jadi, 12 ditambah 1, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 2, ini 20. Lebih besar dari 15. Nah, bagaimana cara kita memilih benda-benda mana yang akan kita masukkan ke dalam knapsack, sehingga nantinya akan memberikan total keuntungan maksimal. Dengan concern atau kendala, benda-benda yang dimasukkan ke dalam knapsack tersebut tidak boleh melebihi kapasitas knapsack-nya. Persoalan yang ketiga adalah persoalan penugasan, atau assignment problem. Misalkan terdapat n orang dan n buah job, atau pekerjaan. Setiap orang akan di-assign dengan sebuah pekerjaan. Penugasan orang ke I dengan pekerjaan ke J membutuhkan biaya atau kos sebesar CI,J. Nah, bagaimana melakukan penugasan untuk setiap orang dengan setiap job, sehingga total biaya penugasannya adalah seminimal mungkin. Contoh instansiasi persoalannya diberikan dalam bentuk matriks C sebagai berikut. Misalkan terdapat 4 orang, yaitu A, B, C, dan D. Lalu 4 buah job, yaitu job 1, job 2, job 3, dan job 4. Untuk menugaskan orang A dengan job 1, dibutuhkan biaya sebesar 9. Kalau dengan job 2, sebesar 2. Kalau dengan job 3, sebesar 7. Dan kalau dengan job 4, sebesar 8. Begitu juga untuk orang B, orang C, dan orang D. Dalam dunia nyata, biaya penugasan itu bisa jadi berupa biaya untuk melakukan training atau pelatihan. Jadi misalnya, orang A jika di-assign dengan job 1, maka orang A tersebut perlu diberikan training atau pelatihan yang biaya trainingnya adalah 9 juta misalnya. Sedangkan kalau di-assign dengan job 2, biaya penugasannya sebesar 2 juta. Kalau di-assign dengan job 3, 7 juta. Dan kalau di-assign dengan job 4, biaya trainingnya adalah 8 juta. Begitu juga untuk orang-orang lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara menempatkan orang-orang ini ke setiap pekerjaan sehingga total biaya penugasannya seminimal mungkin. Persoalan yang keempat yang juga terkenal dalam algoritma adalah persoalan N ratu atau the N queen problem. Persoalan ini adalah seperti berikut. Diberikan sebuah pepan catur yang secara jenerik berukuran N kali N. Nah, biasanya pepan catur itu berukuran 8 ke 8. Nah, sekarang kita bayangkan kita punya pepan catur yang berukuran N kali N. Dan terdapat N buah bidak ratu atau queen. Nah, bagaimana menempatkan N queen tersebut pada peta pepan catur sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada 1 baris yang sama, atau pada 1 kolom yang sama, atau pada 1 diagonal yang sama. Nah, misalnya untuk pepan catur yang berukuran 8 ke 8 ini, ada 8 buah ratu atau queen. Nah, setiap ratu ditempatkan di sini pada setiap peta pepan catur sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada baris yang sama, atau kolom yang sama, atau pada diagonal yang sama. Persoalan yang kelima adalah mencari pasangan titik terdekat, atau closest pair problem. Persoalannya adalah seperti berikut. Diberikan N buah titik pada bidang kartesian. Kalau pada bidang 2 dimensi, koordinat titiknya dinyatakan sebagai x, y. Kalau pada bidang 3 dimensi, koordinat titik dinyatakan dalam x, y, dan z. Nah, dari N buah titik tersebut, carilah 2 buah titik yang memiliki jarak paling dekat satu sama lain. Artinya memiliki jarak paling pendek. Nah, sebagai contoh pada sekumpulan titik pada gambar ini, 2 buah titik yang memiliki jarak paling dekat adalah sepasang titik yang berwarna merah ini. Kata-kata terdekat di sini, jangan selalu diartikan bahwa secara fisik jaraknya itu paling pendek. Karena terdekat di sini juga bisa berarti yang memiliki paling mirip satu sama lain. Nah, jadi kalau misalnya titik-titik ini menyatakan objek atau pola, maka kita harus menemukan 2 buah pola atau 2 buah objek yang paling mirip satu sama lain. Makanya di sini dinyatakan sebagai closest pair problem. Persoalan yang ke-6 adalah persoalan permainan yang populer yang mungkin pernah Anda mainkan pada masa kanak-kanak, yaitu permainan 15 puzzle. Yaitu diberikan sebuah puzzle yang berisi 15 buah ubin yang diberi nomor 1 sampai 15. Dan di dalam puzzle tersebut terdapat sebuah slot kosong yang dapat digunakan untuk menggerakkan ubin-ubin ini ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Nah, persoalannya adalah misalkan diberikan suatu keadaan awal dari puzzlenya dan keadaan akhir yang diinginkan. Seperti contoh ini. Bagaimana langkah-langkah untuk men-performasikan ubin-ubin itu dari susunan awal menjadi susunan akhir? Persoalan yang ke-7, yaitu persoalan yang pernah saya singgung pada bagian awal, yaitu persoalan labirin. Yaitu menemukan jalan keluar dari sebuah labirin. Diberikan sebuah labirin dengan satu atau lebih pintu masuk seperti ini. Di sini ada satu pintu masuk dan satu atau lebih pintu keluar. Ini ada pintu keluar. Nah, temukan jalan yang harus dilalui sehingga seseorang yang berjalan di dalam labirin ini dapat keluar dengan selamat menuju pintu keluar. Jadi tidak tersesat atau berputar-putar di dalamnya. Nah, bagaimana strategi algoritma untuk menjelaskan persoalan ini? Contoh persoalan ke-8 adalah pewarna graf atau graf coloring. Persoalan ini sudah pernah dijelaskan di dalam materi graf pada guliah matematika diskret sementara yang lalu. Persoalan pewarna graf adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah graf G yang memiliki N buah simpul dan disediakan M buah warna. Bagaimana cara mewarnai seluruh simpul-simpul di dalam graf G? Sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul bertitangga yang mempunyai warna yang sama. Nah, perhatikan juga bahwa tidak seluruh warna harus dipakai. Contoh instansiasi persoalan pewarna graf adalah diberikan sebuah peta seperti ini yang teri atas empat buah wilayah atau region. Nah, bagaimana cara mewarnai setiap wilayah pada peta ini sehingga setiap wilayah yang bertitangga memiliki warna yang berbeda. Nah, ini kita modelkan dalam bentuk graf. Setiap wilayah ini kita nyatakan sebagai simpul. Sedangkan sisi-sisi menyatakan dua buah wilayah yang bertitangga. Jadi, peta ini dimodelkan dalam bentuk graf dengan empat simpul seperti ini. Nah, solusi untuk pewarna graf ini adalah simpul-simpulnya diberi warna hijau, merah, kuning, dan biru. Persoalan yang ke-9 adalah mencari lintasan terpendek atau soft spot. Ini persoalan yang umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita ingin berangkat dari suatu tempat ke tempat lain dengan total jarak yang minimum. Persoalan lintasan terpendek berbunyi sebagai berikut. Diketahui n buah kota dan diberikan jarak antara dua buah kota yang bertitangga. Nah, tentukan lintasan terpendek yang harus dilalui dari sebuah kota asal ke sebuah kota tujuan. Nah, contoh instansisi persoalannya adalah diberikan graf seperti ini. Jadi, setiap simpul itu menyatakan kota-kota dan jarak antara setiap kota dinyatakan dalam angka-angka pada setiap sisinya. Nah, tentukan suatu lintasan terpendek yang dimulai dari sebuah kota star ke kota destination. Jadi, lintasan apa yang harus dilalui sehingga total jaraknya itu minimal. Persoalan yang ke sepuluh adalah persoalan partisi atau partition problem. Yaitu diberikan n buah bilangan bulat sembarang yang mungkin saja di dalamnya ada elemen yang berulang. Bagaimana cara membagi atau mempartisi n buah bilangan bulat tersebut menjadi beberapa buah upah himpunan atau subset. Sehingga jumlah seluruh nilai di dalam setiap upah himpunan itu sama. Contoh instansasi persoalannya di sini diberikan 9 buah bilangan bulat. Nah, partisilah atau bagilah 9 buah bilangan bulat ini menjadi 2 buah upah himpunan yang setiap upah himpunan ini total elemen di dalamnya itu sama. Yaitu 11 ya. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Ini 11. Begitu juga 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Ini juga 11. Untuk persoalan-persoalan dengan instansiasi yang besar, maka solusinya menjadi lebih sulit ditentukan. Misalnya untuk mengurutkan 100 ribu buah elemen di dalam senarai, itu jauh lebih sulit daripada mengurutkan hanya 10 buah elemen di dalam senarai. Nah, olehkan itu kita memerlukan sebuah prosedur umum yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, inilah yang dinamakan dengan algoritma. Nah, kalian pasti sudah mengerti apa itu algoritma. Ya, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memanjakan suatu persoalan dengan memproses masukan menjadi buaran. Jadi, di sini kata-kata kuncinya adalah urutan langkah-langkah. Jadi, di dalam algoritma tersebut terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah algoritma tidak hanya harus benar, yaitu memenuhi spesifikasi persoalan. Tapi, algoritma juga harus mangkus. Nah, olehkan itu, kita perlu menganalisis algoritma. Tujuan analisis algoritma adalah untuk mengukur kinerja algoritma dari segi kemangkusannya. Kemangkusan algoritma diukur dari dua buah parameter, yaitu kompletes waktu atau TN dan kompletes ruang atau SN. Nah, N ini menyatakan ukuran masukan yang diproses oleh algoritma. Nah, materi tentang kompletes algoritma ini sudah kalian pelajari di dalam materi kompletes algoritma pada kuliah Matematika Diskrit. Di sini kita ulang kembali, ya. Apa yang dimaksud dengan TN dan SN? TN atau kompletes waktu itu menyatakan jumlah tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukannya, yaitu N. Nah, yang dimaksud dengan tahapan komputasi di sini adalah operasi-operasi yang terdapat di dalam algoritma. Nah, contohnya operasi perbandingan, operasi aritematika seperti operasi tambah, kurang, kali, bagi, operasi pengaksesan lari, pemanggilan prosedur, sebagainya. Nah, kita harus menghitung berapa kali operasi-operasi tersebut dilakukan di dalam algoritma. Nah, itulah yang dinamakan dengan kompletes waktu atau TN. Sedangkan kompletes ruang atau SN menyatakan ruang memori yang dibutuhkan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan, yaitu N. Nah, kompletes ruang ini berkaitan dengan struktur data yang digunakan di dalam algoritma. Nah, di dalam kompletes algoritma, kita lebih sering menggunakan notasi asimptotik untuk menyatakan kebutuhan waktu algoritma. Ada tiga notasi asimptotik, yaitu notasi Big O, notasi Big Omega, dan notasi Big Theta. Notasi Big O itu menyatakan batas lebih atas kebutuhan waktu algoritma. Sedangkan notasi Omega menyatakan batas lebih bawah kebutuhan waktu algoritma. Dan notasi Big Theta itu kita gunakan jika dan hanya jika, notasi Big O-nya itu sama dengan notasi Big Omega. Silakan baca kembali atau pelajari kembali materi kompletes algoritma yang terdapat di dalam kuliah matematika diskret. Strategi-strategi algoritma yang kita pelajari dalam kuliah ini ada tujuh. Yang pertama adalah algoritma brute force. Kedua, algoritma greedy. Ketiga, algoritma define and compare. Keempat, algoritma decrease and compare. Kelima, algoritma backtracking. Keenam, algoritma bridge and bound. Dan yang ketujuh, dynamic programming. Mengapa kita perlu mempercayai strategi algoritma? Menurut Levitin, ada dua alasan. Pertama, strategi algoritma memberikan panduan untuk merancang algoritma bagi persoalan yang baru. Jadi dengan mempercayai strategi-strategi algoritma, kita dapat menentukan apakah suatu persoalan yang baru diselesaikan dengan salah satu strategi yang kita pelajari. Misalnya, diselesaikan dengan algoritma greedy, atau dengan algoritma dynamic programming, atau dengan algoritma percent bond, dan sebagainya. Kedua, dengan mempercayai strategi algoritma, kita dapat mengklasifikasikan algoritma berdasarkan gagasan perancangan yang mendasarinya. Nah, klasifikasi algoritma ini akan dijelaskan pada slide berikut. Strategi-strategi algoritma yang dipelajari dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok strategi solusi langsung, atau direct solution strategies. Yang termasuk ke dalam strategi solusi langsung ini adalah algoritma brute force dan algoritma greedy. Disebut strategi solusi langsung karena solusi persoalan dapat langsung ditemukan dari definisi persoalan tersebut atau dari konsep yang terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah kelompok strategi berbasis pencairan pada ruang status, atau state space based strategies. Di sini, persoalan dimodelkan pencairan solusinya dalam bentuk graph, dan kita melakukan eksplorasi pada status-status persoalan itu, yaitu dengan cara menelusuri simpul-simpul dalam persoalan. Yang termasuk ke dalam strategi berbasis pencairan pada ruang status adalah algoritma backtracking dan algoritma branch and bound. Kelompok yang ketiga adalah strategi solusi atas-bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya top-down solution strategies. Yang termasuk ke dalam kelompok strategi solusi atas-bawah, ini adalah algoritma divide and conquer, algoritma decrease and conquer, dan dynamic programming. Disebut strategi solusi atas-bawah karena persoalan tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil, atau persoalan tersebut dibagi menjadi beberapa tahap yang lebih kecil. Kemudian diselesaikan untuk setiap sub-persoalan tersebut, sehingga diperoleh solusi keseluruhan persoalan. Yang keempat adalah kelompok strategi solusi bawah atas, atau bottom-up solution strategis. Nah, dynamic programming juga termasuk ke dalam kelompok strategi ini. Meskipun tadi dijelaskan ada tujuh buah strategi algoritma, namun di dalam kuliah ini, kita juga mempercari beberapa materi lainnya, sehingga pokok bahasan kuliahnya, disini ada sebelas buah. Yang pertama adalah algoritma brute force, kedua algoritma greedy, ketiga algoritma divide and conquer, keempat algoritma decrease and conquer, yang kelima DFS dan BFS. DFS adalah depth versus, dan BFS adalah breadth versus. Yang keenam adalah algoritma backtracking, ketujuh algoritma breast and bound, kedelapan algoritma ASTAR, best versus dan UCS. Kesemilan, program dinamis atau dynamic programming, kesepuluh string matching, dan juga regular expression, dan yang terakhir adalah teori P, NP, dan NP-complete. Berikut adalah daftar buku referensi kuliah, yang dapat dibaca disini. Yang pertama adalah dari Anani Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithm. Kedua, ketiga, keempat, bisa kalian baca disini. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, saya juga punya diktat disini, bisa kalian pinjam dari kakak tingkat. Banyak ya, tapi ini hanya tambahan-tambahan saja. Demikianlah materi kuliah pengantar ini. Kita akan mulai pada kuliah selanjutnya, untuk membahas strategi-strategi algoritma. Saya ucapkan, selamat belajar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.